Menurut saya, Anda masih bersama kami dalam berita TVMU. Tim Sinergi Sekolah Mitra di bawah naungan menjelis pendidikan dasar dan menengah pimpinan cabang Muhammadiyah Gresik Kota Baru, Kabupaten Gresik mengadakan sharing session yang diikuti oleh 21 sekolah mitra. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual. Dalam rangka memperkuat jejaring sekolah Muhammadiyah di lingkungan Muhammadiyah Kabupaten Gresik, tim Sinergi Sekolah Mitra mengadakan acara sharing session. Kegiatan yang dilaksanakan secara online melalui salah satu aplikasi virtual ini diikuti oleh 21 sekolah mitra yang dimiliki oleh Mugab Schools Gresik. Kepala SD Muhammadiyah I Uringi Nanom Gresik dan Kepala SMP Muhammadiyah 10 Campurujo Gresik menjadi narasumber saat sharing session bersama Majelis Digdasmen Pimpinan Cabang Muhammadiyah GKB Gresik. Kegiatan ini bertujuan untuk menampung aspirasi dari masing-masing sekolah mitra agar bisa menggali potensi yang bisa dikembangkan dan saling bertukar pikiran untuk mewujudkan sekolah Muhammadiyah yang unggul dalam segala bidang. Ketua Sinergi Sekolah Mitra Aditama menyampaikan bahwa kegiatan sharing session bersama sekolah mitra ini bertujuan untuk menjadikan sekolah Muhammadiyah lebih berkembang dan maju. Di selenggarakannya agenda Sinergi Sekolah Mitra ini bertujuan untuk menampung seluruh aspirasi dan bagaimana menjadikan sekolah mitra ini berkembang dan maju karena di antara beberapa sekolah mitra ini pasti punya potensi-potensi sehingga dapat memberikan pengalaman-pengalaman misal di sekolah yang ada di daerah utara mungkin punya pengalaman yang berbeda sehingga satu sama lain saling memberikan informasi-informasi lalu seluruh informasi itu dirangkai sehingga sekolah mitra ini bisa tepuk tular dalam bahasa kita itu dan bisa memberikan energi positif satu sama lain memberikan motivasi satu sama lain dan tentu pasti punya kelebihan-kelebihan masing-masing di setiap kelebihan-kelebihan itu ada yang bisa diadop oleh sekolah-sekolah yang lain dan moto kita di sekolah Sinergi ini kita maju bersama jadi intinya semuanya bisa maju bersama dan insya Allah dari segala rangkaian-rangkaian ini insya Allah kita bisa bersinergi dan bisa maju bersama sementara itu Nanang Suteja selaku ketua di Gdasmen Pimpinan Cabang Muhammad HGKB Gresik berharap sekolah mitra bisa saling bertukar ide dan berbagi pengalaman antara sekolah satu dengan yang lain Alhamdulillah acara sharing session pada pagi hari ini tanggal 6 Februari 2021 telah diikuti oleh kurang lebih peserta 80-100 dan itu diikuti oleh kurang lebih 21 sekolah mitra di bawah naungan Majelis Diasmen BCM GKB tentu ini kita harapkan bisa memperkuat wawasan dan jejaring yang ada di lingkungan Muhammadiyah khususnya di sekolah Muhammadiyah di Kabupaten Gresik yang berikutnya harapannya adalah dengan saling memberikan informasi terkait dengan kemajuan masing-masing sekolah maka ini akan memberikan akselerasi percepatan perkembangan sekolah dan kita lihat tadi bahwa dari SD Muhammadiyah 1 Weringin Anom kemudian dari SMP Muhammadiyah 13 Campurjo atau dikenal dengan SMP Muhammadiyah Hamas itu luar biasa perkembangan dan kemajuannya demikian juga yang dari Menganti, dari Drio Rejo sekarang sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan performa capaian dari sekolah masing-masing dan harapannya ini nanti menjadi pemicu kita terus maju bersama atas teselenggaranya kegiatan ini banyak pelajaran baru yang bisa diadopsi dari masing-masing sekolah mitra sebagai bahan untuk mewujudkan sekolah Muhammadiyah yang lebih unggul dan berkemajuan Nur Hakiki Ahmad Uzairi Rahman memberitakan dari Gresik, Jawa Timur Terima kasih telah menonton!